30 remaja masjid di Tabalong ini mengikuti pelatihan peningkatan pengetahuan dan wawasan agama Islam selasa tadi. Kegiatan yang bertempat di Convention Center Rumah Makan Palia Tanjung ini dalam upaya memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spiritual remaja Tabalong. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata Kabupaten Tabalong Mahlian mengungkapkan tujuan pelatihan ini agar memotivasi remaja Tabalong meningkatkan dan mendalami nilai-nilai risalah serta tuntutan agama sebagai salah satu manifestasi terwujudnya pemuda-pemudi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah jadi karena 2019-2019 lah kita dalam rangka juga mempersiapkan pemuda Tabalong adalah sebagai kota layak pemuda maka ketentuan ini tentu kita bekali pemuda-pemuda ini agar nanti mereka bisa mencapai mempersiapkan diri dalam rangka kota layak pemuda. Yang di dalamnya adalah harus adanya perda tentang kepemudaan yang nanti akan diwujudkan dengan terbangunnya gedung pemuda ataupun sesana pemuda ataupun gelang remaja yang nanti akan dipersiapkan oleh pemerintah daerah mungkin pelukannya sharing dengan pemerintah pusat. Salah seorang pemetari Irfan Mahyuni juga mengharapkan melalui materi yang disampaikannya para peserta dapat menjadi pelopor umat beragama di Kabupaten Tabalong. Menurut Bapak nih Pak, bagaimana perkembangan remaja masjid yang ada di Kabupaten Tabalong Pak? Untuk pengembangan remaja masjid di Kabupaten Tabalong kami kira perlu ditingkatkan lagi gitu. Jadi para pengurus-pengurus masjid lebih meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan keremajahan yang ada di masjid, baik itu yang berkenan dengan kegiatan-kegiatan maulid gitu ya, hapsi dan lain sebagainya. Melalui pelatihan selama dua hari ini diharapkan pula meningkatnya semangat pemuda dalam mengimplementasikan nilai-nilai tuntutan dan spiritualisme keagamaan. Sehingga pada pemuda peserta kegiatan ini berahlak mulia. Ruli Andirahman, TV Tabalong melaporkan.